Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Penny Rahma Fadilah Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang Learning is a process Pembelajaran adalah sebuah proses Saya akan mengemukakan beberapa orang hebat Yang bisa kita ambil pelajaran dari sana Orang hebat yang pertama adalah Harlan David Sanders Siapa dia? Dia adalah mungkin semua orang tahu Restoran Cepat Saji yang namanya KFC Kenapa saya tertarik mengangkat isu tentang beliau? Karena ada pelajaran-pelajaran hebat Yang bisa diambil selama dia proses Dalam pembuatan KFC tersebut Yang pertama Yang kita lihat adalah dia tuh salah seorang yang cinta banget sama yang namanya ayam goreng Nah menurut dia ayam goreng yang selama ini dia pernah cicipi Yang selama ini pernah dia makan Itu tuh cita rasanya tuh biasa aja Makanya kemudian Apa yang dia lakukan? Dia menciptakan resep-resep dari bumbu-bumbu Dengan cita rasa terbaik Terus kemudian dia juga mencari cara masak terbaik Supaya mendapatkan hasil yang sempurna Seperti itu Dia meramu dari cara memasak Dari cara mendapatkan ingredients Bahan-bahan yang dia gunakan Itu selama satu tahun Untuk mendapatkan hasil terbaik Jadi yang tadinya masak ayam goreng itu bisa sampai 10 menit Maka dia bisa memasak dalam waktu 10 detik Tanpa merusak cita rasanya Tetap renyah Tetap enak Tetap oke lah pokoknya kayak gitu Singkat cerita Dia akhirnya karena dia sudah pede dengan cita rasa Dengan cara memasak Dari ayam goreng memang yang menurut dia adalah yang terbaik Dia melakukan pemasaran ke restoran-restoran cepat saji Selama sekitar 2 tahun Dan dia hanya mendapatkan 5 restoran cepat saji Yang mau bekerja sama dan menerima resep-resepnya Dan mendapatkan lebih dari seribu penolakan Tapi setelah menerima seribu penolakan itu Sanders yakin bahwa One day dia akan berhasil Karena dia yakin dengan resep dan Cara memasak yang memang terbaik lah menurut dia Untuk ayam goreng Akhirnya dia memutuskan untuk membuka restoran sendiri Yang sekarang kita kenal dengan nama Kentucky Fried Chicken atau KFC Di situ dia mulai bisnisnya berjalan baik Akhirnya franchise-nya ada di seluruh dunia Dan dia merasakan keberhasilannya itu di umur 70 tahun Salah satu pembelajaran hebat Salah satu orang hebat yang Dia berusaha Usahanya Waktunya Prosesnya Itu dinikmati Dan mendapatkan keberhasilan Oke Kemudian Tadi udah orang hebat yang pertama Sekarang orang hebat yang kedua Orang hebat yang kedua adalah Kita Kenapa kita Mungkin kita gak ingat ya Waktu kita masih kecil Waktu kita mencoba untuk Belajar berdiri Mencoba untuk belajar berjalan Bahkan lama-lama kita berlari Kemudian bersepeda Semua itu Kita menjalani proses-prosesnya Dari kita belajar berdiri Belajar berjalan itu Kita pasti pernah jatuh Kita pasti pernah merasakan sakit Kita pasti juga pernah menangis Tapi apa yang terjadi Kita lakukan lagi Kita lakukan lagi Kita lakukan lagi Akhirnya kita bisa sampai seperti sekarang Kita bisa berdiri Kita bisa berjalan Kita bisa berlari Kalau kita tidak melewati proses-proses itu Kemungkinan Atau takut melewati proses itu Atau tidak menikmati proses itu Atau tidak mau berusaha dan bersemangat Untuk menikmati proses itu Maka Kemungkinan kita tidak Seperti sekarang ini Kemungkinan Jadi Orang hebat itu Adalah kita Kita yang berani untuk berusaha Kita Yang berani untuk melewati proses Sebagai pengalaman belajar Sehingga kita belajar dari sesuatu Nah berdasarkan kondisi tadi Itu salah satunya yang Membuat saya berpikir Untuk mengaplikasikan Apa yang sudah terjadi Terjadi atau kondisi-kondisi Yang memang orang-orang hebat itu Lakukan ke dalam Aplikasi pembelajaran Di mata kuliah saya Mata kuliah saya itu Tematika bisnis sama Statistika bisnis Karena Pembelajaran adalah sebuah proses Salah satu Yang saya aplikasikan Dalam Proses pembelajaran saya Adalah pada aktivitas kuis Di aktivitas kuis ini Mahasiswa itu bisa mengerjakan Maksimal lima kali Dengan rentang waktu selama satu minggu Dan setiap mengerjakan itu Sekitar 30 menit Seperti itu Jadi Ketika kuis pertama Dia belum merasa Sesuai dengan Apa yang dia inginkan Maka dia bisa mengulang Untuk yang kuis kedua Selama jatah waktunya Adalah satu minggu Seperti itu Jadi dia bisa mengulang lagi Bisa mengulang lagi Dan setiap pengulangan itu Biasanya kalau kuis yang Untuk aktivitas kuis yang pertama Dengan dia mengerjakan Yang kedua Itu soalnya akan berbeda Soalnya akan berubah Jadi dia mendapatkan Pengalaman belajar Yang baru Sampai kemungkinan ketika dia mengerjakan Yang keempat dan kelima Baru bisa merupakan gabungan Dari kuis yang pertama Kuis yang kedua Kuis yang ketiga Begitu juga dengan Statistika bisnis Statistika bisnis Saya melakukan Ada yang namanya Project Jadi kita Sebagai milestone-nya adalah Untuk proyek satu Itu berdasarkan dari Pertemuan pertama Sampai pertemuan ketujuh Jadi Ada proses Pertemuan satu Pertemuan dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Baru dia Kemungkinan besar Akan bisa menyelesaikan Project yang pertama Kalau memang dia mulus Atau dia sukses Atau dia mengerti Dari Pertemuan satu Sampai pertemuan tujuh Kalau ada yang missing Di tengah-tengahnya Atau di awalnya Maka dia kemungkinan Entah Dia tidak bisa mengerjakan Atau dia harus Berusaha Lebih keras lagi Untuk menyelesaikan Project satu Seperti itu Begitu juga Dengan project kedua Project kedua ini Ada di pertemuan Enam belas Itu adalah Step-stepnya Ada di pertemuan Sembilan Sampai pertemuan Lima belas Ketika ada yang missing Di situ Step yang missing Step yang dia Tidak bisa Step yang dia Tidak kuasai Maka Proses Mengerjakan Di Project duanya Akan lebih sulit Oke itu adalah Pembelajaran Yang saya aplikasikan Dalam mata kuliah Yang saya ampuh Selama ini Pembelajaran itu Membutuhkan suatu proses Proses itu Biasanya membutuhkan Waktu Waktu itu Harus digunakan Sebaik-baiknya Berusaha Dengan bersemangat Sehingga Akan mendapatkan Apa yang memang Kita butuhkan Pembelajaran Yang memang Kita butuhkan Untuk Kehidupan kita Terima kasih Saya Peni Rahmafadillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax